Hai kembali lagi bersama channel otomotif Veda Iga Pratama berhasil menyambut kemenangan di race pertama Asia Talent Cup 2023 yang diselenggarakan di sirkuit Montegy Jepang pembalap muda binaan dari Astra Honda Motor ini sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan memenangi balapan race pertama idemitsu Asia Talent Cup 2023 serta mengalahkan dominasi pembalap Jepang di race kali ini meskipun harus start dari posisi ke-6 namun Veda Iga langsung merangsek ke grup terdepan sejak lab pembuka dan bersaing sengit dengan para rider tuan rumah dalam perebutan podium di race pertama kali ini dalam race satu kali ini ini untuk posisi kedua diisi oleh Zen Mitani kemudian di posisi ketiga ada Amon Odagi dengan tambahan 25 poin ini Veda Iga sukses memantapkan diri di puncak klasemen pembalap Asia Talent Cup 2023 dengan rayahan poin 70 jadi untuk klasemen sementara masih dipegang oleh Veda Iga Pratama pembalap Veda Iga Pratama tersebut sukses menerapkan strategi yang terlaksana dengan mulu sejak lab pertama bergulir Veda Iga Pratama berhasil mengatur ritme balapannya di awal sampai dengan akhir dan menemukan celah untuk menyerang dan mendapatkan posisi terbaik di menit-menit akhir dan ia tak terkejar oleh rival-rival lainnya termasuk para pembalap tuan rumah Jepang sampai berhasil keluar sebagai pemenang di race pertama hari ini Veda juga mengaku taktiknya adalah berusaha sekuat mungkin untuk bertahan di garda terdepan sejak awal lab dan kita lihat di start awal ada insiden crash juga tapi Veda Iga Pratama mampu terhindar dari crash tersebut dan tetap bertahan sampai dengan garis finish selesai pembalap Indonesia ini mengawali persaingan di Asia Talent Cup 2023 dengan sangat solid dalam seri pertama di Malaysia kemarin Veda Iga Pratama mampu finish di podium kedua pada race pertama dan di race kedua menjadi jawara untuk Asia Talent Cup dan dia melanjutkan momentum positif itu dalam balapan seri kedua di Montegi ini dan akhirnya Veda Iga Pratama mampu podium pertama di race 1 Asia Talent Cup Jepang kali ini dan kita harap di race kedua besok dia tetap mampu podium dan bisa menjadi yang tercepat sehingga Veda Iga Pratama mampu mempertahankan posisi puncak di kelas main Asia Talent Cup 2023 kali ini sampai dengan akhir musim karena balapan yang menjadi ajang pembinaan para pembalap muda ini berlangsung 6 seri dengan 12 balapan atau 12 race jadi dalam ajang ini selain Veda ada juga pembalap dari Astra Honda Motor yang ikut dalam kompetisi Asia Talent Cup 2023 yang pertama adalah Chessy Melandry ini merupakan pembalap pertama Chessy Melandry di Montegi dan dia tampil cukup bagus dengan menempati posisi ke-10 dan meraih 6 poin untuk pembalap berikutnya adalah Raikat Fadillah ini finish di posisi ke-12 kemudian untuk posisi ke-13 disusul oleh Jurgi Raphael Gading kemudian satu pembalap dari Indonesia crash dalam race 1 kali ini yaitu Syahdan jadi dia tidak mendapatkan poin untuk race kali ini besok race ke-2 Asia Talent Cup 2023 akan kembali berlangsung kita doakan saja semoga Veda Ega Pratama mampu kembali podium dalam race ke-2 besok dan pembalap Indonesia lainnya bisa bersaing di barisan terdepan demikian update informasi tentang Asia Talent Cup 2023 yang diselenggarakan di Montegi Jepang terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati